Basket. Dengan basket saya bisa seperti ini. Dengan basket saya bisa terbentuk dengan karakter seperti ini. Jadi kalau orang bilang, oh basket itu nggak ada apa-apanya untuk masa depan, salah. Terima kasih telah menonton. Lari-nya cepat semua, jaganya oke, lompatnya tinggi. Aku suka lihat papa waktu lumayan. Tapi sekarang udah jarang latihan. Jadi waktu ada ekshibisi, biasanya aku ikut sih, aku lihat. Masih kangen lah, kangen. Pertama itu ya yang pasti, dan pertama itu edito dulu. Itu yang pertama. Dari disiplinnya, tanggung jawabnya, kerja kerasnya. Itu semua dari papa itu. Aku diajarkan dari itu semua. Jadi dari panah kita latihannya, posi latihannya, ccp-nya, itu. Hari ini tetap latihan seperti biasa. Mau yang serius, ya. Lakukan yang terbaik. Fokus. Fokus. Baik. Saya dulu asalnya Surabaya. Tahun 82, kebetulan tim saya yang di Surabaya melakukan uji coba di Kediri. Kebetulan saat itu, yang pemilik Halim Kediri menonton. Sehingga saya diberi kesempatan untuk bergabung. Saya bergabung dengan Halim, mulai tahun 82. Tahun 84, saya dipanggil tim tas junior. Waktu itu yang pelatih dari Korea, kita ikut ABC junior di Korea Selatan. Tahun 85, pertama saya ikut tim nas di SEA Games. Jadi waktu itu SEA Games tahun 85, 87, 89, saya ikut SEA Games. Sampai terakhir saya tim nas tahun 93, kejuaraan Asia di Jakarta. Kalau juara untuk SEA Games, waktu kejamannya saya belum. Hanya waktu tim Jawa Timur di kelas kejuaraan Pekan Oraga Nasional atau PON. 85, 89, 93. Waktu itu medali perak dan medali mas. Saya posisi point guard. Saya posisi point guard mungkin kalau orang dulu melihat saya mungkin passing-nya. Mungkin passing saya. Mungkin ada lagi back slam-nya. Mungkin itu. Kalau back slam kan tidak mungkin saya waktu game, waktu pemanasan. Oke. Waktu saya jadi pemain, faktor yang sulit yang saya alami. Yaitu satu, waktu saya mengalami kejenuhan. Di titik mana kejenuhan itu pasti akan timbul. Begitu kejenuhannya timbul, semangat itu tidak ada. Mau ke lapangan pun rasa itu. Terus saya balik lagi. Bahwa seorang atlet itu ada batasnya. Apa batasnya usia? Jadi kejenuhan-kejenuhan itu akan saya kembalikan. Wah kalau saya tidak serius latihan, akhirnya umur saya tambah. Habis waktu saya. Baik. Saya dari dulu prinsip saya cuma yang penting. Dan supaya kalau kita mau sukses, baik sukses di dalam sebagai pemain, atau sukses di dalam kita bekerja, itu kuncinya satu, disiplin. Dengan disiplin, secara otomatis kita akan keluar yang urutan nomor dua. Apa itu nomor dua? Tanggung jawab. Kita punya disiplin, secara otomatis kita punya tanggung jawab. Kalau kita sudah punya disiplin, kita punya tanggung jawab, otomatis saya akan keluar yang nomor tiga. Apa itu? Semangat. Satu, dua, tiga ini kita akan jadikan satu. Inilah namanya karakter. Inilah namanya etitude. Cuma, setelah kita dapat satu, dua, tiga, kita dapat empat. Jangan lupa yang nomor lima. Apa itu? Doa. Tanpa kekuatan yang di atas, kita pun kekuatan manusia tidak akan ada apa-apanya. Orang itu akan kelihatan di basket. Orang ini akan bisa sukses. Itu sudah kelihatan di basket. Dia nanti suatu saat dia di pendidikan, dia juga harus melanjarkan lima ini. Begitu juga nanti dia kalau sudah berusaha atau bekerja, pasti akan mendapat sesuatu kesuksesan. Itu prinsip mumpung dia dari basket, dia harus dari usia-usia muda itu harus kita bina seperti itu. Untuk para pemain basket yang mau menjadi seorang legend, atau menjadi seorang yang betul-betul berprestasi, jangan menunggu perintah pelatih. Kita harus mengoreksi kekurangan kita sendiri. Kita harus mendisiplinkan kita sendiri. Pelatih hanya membuat program. Setelah kita mengikuti program, kita harus koreksi diri kita. Apa kekurangan kita? Begitu kita tahu apa kekurangan kita, kita harus cari waktu sendiri untuk menambah porsi kita sendiri. Jangan capek atau mengeluh dengan program-program pelatih. Pemain itu harus punya attitude yang bagus. Kedua, pemain di lapangan harus menunjukkan fighting seperti dia. Ya, sebagai panutan, sebagai leader di lapangan. Ayo sini sprint, harus sprint, go! Basket, dengan basket saya bisa seperti ini. Dengan basket saya bisa terbentuk dengan karakter seperti ini. Jadi, kalau orang bilang, oh basket itu nggak ada apa-apanya untuk masa depan. Salah. Dengan basket kita bentuk attitude. Dengan basket kita bentuk karakter. Yang mana bisa mencapai suatu kesuksesan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.